Begal bersenjata ketapel menggasak isi warung kelontong di Jalan Malengkeri, Kecamatan Temalate, Makassar. Aksi keduanya terekam CCTV yang ada di dalam warung tersebut. Mulanya kedua pelaku berpura-pura hendak membeli rokok. Setelah pemilik toko mencari barang yang hendak dibeli, salah satu pelaku mengeluarkan ketapelnya. Peluru yang terbuat dari paku itu kemudian diarahkan menggunakan ketapel ke arah Arman selaku pemilik toko. Arman yang kaget ditodong ketapel langsung lari ke samping warungnya untuk meminta pertolongan. Pelaku pun kabur melihat Arman lari dan berteriak minta tolong. Menurut Arman, kejadian serupa bukan kali pertama yang dialami. Kejadian ini sudah terjadi kedua kalinya. Tahun lalu, Begal juga mengambil uang di laci tokonya. Kasus itu pun telah dilaporkan ke Polsek Temalate, Makassar. Arman berharap para pelaku ditangkap agar tidak berulah lagi di tempat lainnya. Dalam tribuners, berikut kita saksikan pengakuan Arman selaku korban Begal Ketapel. Berjumlah berapa orang, Pak? Dua. Itu bagaimana awalnya? Yang ngempas. Yang ngempas. Subuh. Yang subuh. Dia berjumlah berapa orang, Pak? Dua. Itu bagaimana awalnya, Pak? Kalau awalnya, begitu. Pura-pura beli rokok, murusnya. Jadi setelah saya kasih, tidak berselang kemuli yang sudah mengancam. Mengancam langsung, Pak. Mengancam. Tapi tidak sempat dia lepaskan busurnya, Pak? Iya, tidak sempat sih, iya. Waktu dia ini? Nah, karena saya kaget. Secara serontak, saya juga kaget. Itu, iya. Rokok, iya? Kalau yang baru-baru ini, ya? Baru-baru ini rokok, iya. Sempat ambil. Rokok, iya? Rokok. Kalau uang, tidak ada, Pak. Berarti belum sempat, Pak. Lebih melancarkan alasinya, Pak. Saya juga kaget. Orang duduk begini, secara-cara, memang kalau di CCTV. Kentar itu, suka, oh, ini, ya. Tata saya di sini. Tapi kalau posisi kondisi begini, kaget saya tidak lihat apa dia bawa. Kalau pun saya lihat. Mulai dari dia masuk, dia bawa entah ke busur atau benda tajam lainnya. Terus saya langsung ke sebelah. Tapi sempat minta uang juga, Pak? Sempat minta uang. Sempat minta uang, tapi kita lari, ya? Eh, minta uang saya tidak kasih. Dada. Dada. Rokok, iya. Berarti sudah dilaporkan ke pihak kepolisian? Sudah saya laporkan kemarin di Polsek Tamalatih. Tamalatih, Polsek Tamalatih. Iya.